2024 diawali dengan manuver-manuver cantik brand-brand smartphone. Salah satunya adalah Vivo. Kok bisa ya? HP entry level to mid range. Tapi desainnya kayak begini. Ini gimana nasib brand lain yang mau bersaing kalau Vivo sendiri ngasih standar yang terlalu tinggi. Saya yakin kalau di blind test, kalian gak akan nyangka kalau HP dengan desain cantik ini ada di line up seri Y-nya Vivo. Banyak hal yang kerasa salah di HP ini. Maksudnya hal-hal yang lazimnya ada di smartphone flagship bisa kalian temukan di sini. Misalnya desain. Bagian belakang HP ini pakai material kulit fiber yang kalau dipegang tuh kerasa mewah banget ya. Vivo nyebut ini dengan nama desain kulit fiber premium. Saya suka detail-detail kecil di HP ini seperti motif ala-ala jahitan di bagian pinggir. Seolah-olah HP ini adalah handcrafted. Nice, Vivo. Ditambah lagi, di Y100 5G ini ada anti-stain coating teknologi. Misalnya kalau ketumpahan minum berwarna kayak kopi atau makanan kayak buah gitu. Ini gak bakal ninggalin bekas noda gitu ya. FYI, anjay FYI. Teknologi ini juga udah dipatenin sama Vivo loh. Sesimpel itu aja dipatenin kayaknya. Takut banget dicontek sama yang lain kayaknya. Untuk framenya sendiri, HP ini rata. Tapi ada bagian yang melengkung gitu di bagian pinggir yang mereka kasih nama sebagai 2.5D Metallic Frame. Yang warna ungu ini, Vivo kasih nama ungu anggrek. Anjay anggrek. Dan ada satu lagi pilihan warna yaitu hitam onyx kalau gak salah. Warna-warna ini terinspirasi dari kecantikan Indonesia. Khususnya warna ungu anggrek. Yang terinspirasi dari salah satu bunga khas dari Indonesia. Ya, nambat banget sih. Break dulu. Biasanya kalau ada orang ini rusuh. Saya gak mau. Rusuh, rusuh. Kok bagusnya bagus sih? Ini yang 16, isi 16. Oh baik. Tapi saya lagi syuting pak. Biar kamu semakin tahu sama produk ini. Kamu emang sok tahu ya? Ayo kita makan tahu. Kerja ya? Kesel banget. Itu oleh-oleh dari Amerika? Iya ini tahu Las Vegas. Oh, khas Las Vegas. Mau gak? Saya mencium aroma-aroma perjudian disini. Nah, kan? Jadi ngepengen? Ya nanti dong. Enak loh? Iya tahu, tahu. Tentang dulu. Filosofi lain karena warna ini sering dikaitkan dengan perangkat premium. Dan merupakan pilihan umum diantara smartphone andalan. Sedangkan pilihan warna hitam Onyx memberikan pilihan yang apa ya? Yang aman aja gitu loh. Buat pengguna yang lebih suka tampilan smartphone yang lebih bersahaja. Anjay, bersahaja. Oke, coba kita bahas pelan-pelan. Apa aja ke flagship-an hape kelas menengah ini? Kita mulai dari layarnya. Layarnya berukuran 6,67 inch yang menggunakan punch hole atau Ultra-O screen. Dan beresolusi Full HD+. Layarnya ini AMOLED ya. Dan punya refresh rate 120Hz. Nah, tingkat kecerahan layarnya sendiri diklaim mencapai 1200 nits. Yang artinya, ini akan sangat terlihat jelas pada saat kita gunakan tepat di bawah sinar matahari atau outdoor. Tapi itu kan teorinya. Masalahnya, dalam praktiknya, layar hape ini tuh ya bagus. Forannya gonjering banget. Enak banget waktu saya coba nonton Netflix ya. Experience nonton film di hape ini tuh juga makin imersif berkat setup dual stereo speaker-nya yang nyaring. Layar di hape ini udah punya sertifikasi SJS Eye Care yang bikin mata kita nggak akan capek walau melihat layar dalam waktu yang cukup lama. Jadi, untuk penggunaan dalam waktu yang lama tetap akan aman dan nyaman untuk mata karena mengurangi bahayanya cahaya dari layar atau blue light. Ukuran bezelnya tipis walaupun bagian bawahnya tidak begitu simetris karena terlihat sedikit lebih tebal gitu ya. Tapi bezel segini juga menurut saya udah cakep banget ya. Apa ya, kelihatan cantik aja gitu loh. Nggak kayak oh no no yang tadi, yang kemarin. Itu tuh, tau kan. Lanjut ke jeroan ya. Vivo Y100 5G adalah smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan SoC Snapdragon 4 Gen 2. Atau 4 Gen 2. Kan harus Indonesia banget ya. Dan SoC ini sudah mendukung kondektivitas 5G. Snapdragon 4 Gen 2 ini dibuat dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Dalam pengujian beberapa aplikasi benchmark, SoC ini terlihat cukup ngebut untuk sebuah SoC menengah. Gap atau leap-nya itu terasa cukup signifikan dibandingkan Snapdragon 4 generasi pertama. Tapi angka benchmark tetaplah angka benchmark. Karena pada akhirnya kita harus mencoba sendiri performa SoC ini dalam skenario penggunaan sehari-hari. Dan pada praktiknya, SoC ini memang cukup nyaman untuk menjalankan beberapa game yang menurut saya cukup berat. Terutama saat dimainkan secara intens ya. Selama saya menggunakan hape ini untuk bermain game, saya merasa nyaman-nyaman aja gitu dan nggak nemu adanya kendala. Game-nya bisa dijalankan dengan lancar serta masih memungkinkan buat saya untuk kompetitif. Dan itu yang paling penting menurut saya. Ngomongin soal performa, nggak akan bisa lepas dari yang namanya RAM. Hape ini punya RAM sebesar 8GB yang bisa kita eksten dengan 8GB tambahan lagi dimana total RAM yang bisa kita gunakan adalah 16GB. Dengan ukuran RAM segini, sudah pasti menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan menjadi sangat-sangat-sangat memungkinkan. Dan kita tidak perlu khawatir aplikasi akan tertutup di background karena space RAM-nya itu melimpah ya. Vivo sendiri ngeklaim hape ini bisa menjalankan 25 aplikasi sekaligus tanpa mengalami kelemotan. Untuk storage-nya sendiri, hape ini punya opsi internal storage sebesar 128GB dan 256GB. Dan kalau kamu masih merasa storage segitu kurang besar, kamu masih bisa menambahkan microSD atau external storage sampai 1TB. Bingung nggak tuh segede gitu mau diisi apaan? Kembali bahas soal dual stereo speakernya, hape ini diklaim punya high-res audio. Sebuah gimmick yang terlihat manis ya. Dan sekali lagi, pada prakteknya ternyata memang suara yang keluar dari speaker di hape ini nyaring dan jernih. Di hape ini juga ada sebuah fitur bernama Audio Booster Mode yang memungkinkan volume di hape ini diboost sampai 300%. Sumpah, ini suaranya kenceng banget coy. Pas di-set ke volume maksimal tuh kayak... Buh! Kayak toa masjid kenceng banget. Kedengeran sampe kampung sebelah gitu. Mantap. Untuk kelengkapan-kelengkapan esensial juga ada di hape ini. Seperti NFC Multifunction yang gunanya nggak melulu hanya untuk ngisi e-money. Tapi dia juga bisa digunakan untuk transfer file atau foto. Dan mendukung beberapa fungsi lain yang tentunya touchless. Soal durability, Vivo Y100 5G ini sudah punya sertifikasi IP54 Water Splash and Dust Resistance. Tahan air dan tahan debu. Yang artinya dia tahan terada debu dan cipratan air ya. Untuk durability-nya sendiri, Vivo sudah melakukan berbagai macam tes ketahanan di hape ini. Seperti 32 ribu kali drop tes tanpa pecah, anjay. Irwan proof. Dan 20 ribu kali colok cabut port USB-nya, anjay. Irwan proof. Sampai pengujian dalam suhu ekstrim mulai dari minus 40 derajat sampai 75 derajat celcius. Mantap. Irwan proof. Salah satu hal yang paling mencolok di hape ini adalah baterainya. Vivo Y100 5G ini punya baterainya sebesar 5000 mAh. Sebuah ukuran baterai yang besar mengingat ketipasan hape ini hanya 8 mm. Hape ini juga sudah mendukung 80 Watt flash charge yang lazimnya hanya bisa kita temukan di hape-hape flagship aja. Jadi bisa dibilang, ini adalah pengecasan tercepat di kelasnya. Dengan output daya sebesar itu, hape ini diklaim bisa di charge dari 0 sampai 45% hanya dalam waktu 15 menit aja. Dan hape ini bisa diisi sampai penuh kurang dari 1 jam. Mantap. Tidak cuma itu, dukungan terhadap fast charging dengan output yang besar berpotensi untuk merusak si baterai. Oleh karena itu, Vivo memberikan jaminan 4 tahun proteksi baterai. Dan memberikan jaminan kalau baterai healthnya tidak akan turun di bawah 80% walaupun sudah digunakan selama 4 tahun. Dan apabila baterai healthnya turun di bawah 80% kurang dalam 4 tahun, Vivo akan mengganti baterainya dengan baterai yang baru, secara GRATIS dengan program yang namanya VivoCare Plus. Tentunya hal-hal safety seperti 24 Dimension Security Protection juga masih ada ya di Vivo Y100 5G ini. Jadi pengecasan tidak hanya cepat, tapi juga aman. Nggak banyak brand yang berani ngambil langkah ini, terutama proteksi terhadap daya tahan baterai smartphone-nya. Dan untuk ini, saya acongi 2 jempol, 4 nih sama kaki, nggak kelihatan tuh. 4 jempol buat Vivo. Total ada 2 kamera di bagian belakang hape ini. Yang masing-masing beresolusi 50MP di kamera utama dan 8MP di kamera kedua. Di bawahnya terdapat sensor yang mirip kamera ya. Sebenarnya ini bukan kamera, tapi flicker sensor. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 8MP. Bukan Vivo namanya kalau nggak ngasih fitur-fiturnya lengkap di kamera smartphone mereka. Fitur-fitur di kamera hape ini menurut saya sangat-sangat-sangat lengkap. Mulai dari potret bokeh di kamera depan sampai bokeh flare potret di kamera belakang. Gila... Kayak iklan banget ya gue ya? Hei! Di beberapa foto yang saya tangkap menggunakan kamera ini, saya merasa hasil tangkapannya cukup memuaskan untuk sebuah smartphone mid-range. Beberapa foto terlihat cukup vibrant dengan detail yang tajam. Surprisingly, untuk foto low light-nya, kamera ini cukup bisa diandalkan. Apalagi hanya sekedar untuk diposting di media sosial. Dan menurut saya, kualitas foto dari hape ini sudah lebih dari cukup. Oke, jadi saya lagi di sebuah mesin pijat di daerah stasiun Cisauk. Aduh, 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 aduh. Malah gue ada sayur. Aduh, aduh, kecepat banget mesin pijatnya. Jadi ini adalah sampel video dari kamera depan Vivo Y100 atau Y100. Yang mana dia bisa merekam video hingga resolusi Full HD di 30fps. Dengan kualitas gambar yang ya seperti yang kalian dengar sekarang. Untuk kualitas suaranya juga. Kalian bisa dengarkan sekarang. Vivo Y100 5G dijual dengan harga Rp 3.899.000 untuk varian 8GB RAM dan 128GB Storage. Dan Rp 4.199.000 untuk varian 8GB RAM dan 256GB Storage. Dengan harga segitu, kalian dapetin sebuah hape 5G yang cantik, desain premium, pake motif kulit, punya layar AMOLED 120Hz, punya SoC yang nyaman, punya dual stereo speaker, punya flash charge 80W, dan yang paling overkill adalah garansi baterai 4 tahun. Buset. Misal nih, seandainya ada anggota keluarga saya atau temen dekat saya yang notabene-nya perempuan atau yang gak melek teknologi, nanya ke saya, smartphone apa yang layak dibeli dan digunakan oleh mereka? Rasanya gak sulit buat saya untuk merekomendasikan hape ini kepada mereka. Setidaknya ada dua pertimbangan. Pertama, adalah hape ini desainnya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat. Dan yang kedua, karena hape ini mereknya Vivo. Udah lah, yang pasti-pasti aja, brai. Minimal beli hape itu yang service centernya gak patungan ya sama brand lain. Heh heh. Mwah.